Pustaka Dongeng Nusantara Pusing di kepalanya akibat ajian dari Klaknat, Kameswara sudah mampu menghalau serangan tersebut. Tentu saja berkat kesaktian dari Kitab Aksara Sakti, rasa pusing itu hanya sebentar saja. Selanjutnya dia segera membabat lawan-lawannya dengan merampas salah satu senjata. Serat, kres, formasi jurus buyar seketika, beberapa orang tumbang. Yang tersisa sangat terkejut mendapati hal ini, padahal seharusnya Kameswara hilang konsentrasi, tapi ini tidak. Kemudian Kameswara meninggalkan lawan yang tersisa dengan berkelebat ke arah tiang yang ditempati jarawana di atasnya. Dengan senjata parang hasil rampasannya tadi, dia menebang tiang tersebut. Tentu saja tidak asal menebang, melainkan telah dilapisi tenaga dalam terlebih dahulu. Keraak tiang langsung patah, kini jarawana yang hilang konsentrasi karena terganggu oleh tiang yang patah. Bahkan dia harus meloncat agar tidak jatuh. Dengan demikian Kameswara telah membebaskan teman-temannya dari ajian derik laknat, sehingga mereka kembali mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan serangan. Sementara Kameswara mengejar jarawana yang tampak berang karena usahanya digagalkan. Si kurus ini marah besar kepada Kameswara. Sehingga ketika si pemuda dari masa depan itu mendekatinya, justru jarawana malah menyongsong dengan serangan. Swook, sret, tiba-tiba jarawana sudah memegang senjata berupa cambuk yang bisa memanjang dan langsung melilit parang di tangan Kameswara. Beberapa saat terjadi saling tarik-menarik, hal ini dimanfaatkan untuk menjajal seberapa besar tenaga dalam lawan. Kameswara pura-pura lemah dengan mengerahkan tenaga dalam kecil, sehingga jarawana terpancing merasa dirinya lebih kuat. Bahkan ketika seolah-olah Kameswara terpaksa melepaskan parangnya karena tidak kuat, padahal dia sengaja untuk mengecoh lawan, Hahaha, rasakan itu, teriak jarawana girang, pada saat parang itu tertarik lalu terpental lepas dari lilitan cambuk, Kameswara menggunakan tenaga dalamnya dari jarak jauh untuk mengendalikan gerakan parang. Parang tersebut berputar-putar terbang ke arah muka jarawana yang langsung menutup tawanya karena terkejut mendapati hal yang tak disangka ini. Oleh karena itu kepala bajak laut bertubuh kerempeng ini tidak mau wajahnya terluka. Segera dia kebut cambuk untuk menepis parang, wuk, kres, akan tetapi bukan parang itu yang terpental, melainkan cambuk yang menjadi senjata andalan jarawana terputus jadi dua. Si kurus ini terkejut bukan main, sebabnya tidak ada satupun yang mampu memutuskan tali cambuk yang terbuat dari kulit buaya ini. Kini dia melihat salah satu senjata anak buahnya yang dirampas musuh telah memotong cambuknya. Selanjutnya jarawana harus menarik tubuhnya ke kanan demi menghindari luncuran parang yang mengancam wajahnya. Sret, namun, si pemimpin bajak laut ini tak bisa menjaga wajahnya tetap utuh. Pipi sebelah kirinya tetap terkena goresan ujung parang. Seketika nyali dalam dirinya serasa menciut, tidak disangka salah satu pendekar muda ini memiliki kepandayan lebih tinggi darinya. Walaupun demikian, jarawana tidak mau menyerah begitu saja. Dia tarik lagi senjata lain walaupun bukan senjata andalan. Sedangkan cambuk andalannya sudah dibuang, jarawana menggunakan sepasang pedang yang ukurannya lebih panjang dari pedang biasa. Lalu dia segera memburu Kameswara, namun tiba-tiba Dewa Warman yang sudah menghabisi lawan-lawannya lebih dulu menghadang dan menyerang. Sementara pendekar lainnya juga sudah membabat habis lawan masing-masing. Sehingga yang bertarung kini hanya Dewa Warman melawan jarawana. Mereka hanya menyaksikan pertarungan itu sambil siap-siap bila harus turun membantu. Sementara itu di kapal sebelah, beranjangan yang menyaksikan semuanya kini bertambah lemas. Ternyata jarawana yang lebih kuat darinya kini dalam bahaya juga. Oh, ya, bukankah mereka juga mencari beratawali akan kuantar mereka ke sana? Aku yakin beratawali akan menghabisi mereka semua. Beranjangan masih menaruh harapan pada kelompok bajak laut yang paling kuat, yaitu yang dipimpin oleh beratawali. Kembali ke kapal sebelah, walaupun Dewa Warman hanya menggunakan satu pedang miliknya, tetapi dia mampu mengimbangi jurus lawan yang menggunakan dua pedang sekaligus. Terima kasih, kau telah menyelamatkan kami dari ajian yang mengeluarkan suara keras itu, ucap Raganata kepada Kameswara. Oh, kebetulan telingaku tersumbat angin jadi suara keras itu tidak terlalu berpengaruh, ujar Kameswara berkilah. Padahal tidak mau menonjolkan diri, sebenarnya mereka bisa saja mengeroyok jarawana, tetapi mereka masih bersikap kesatria. Setelah melihat keadaan, mereka juga yakin Dewa Warman bisa mengalahkan lawannya. Suara benturan senjata terasa memekat telinga karena yang bertarung sama-sama menggunakan tenaga dalam besar, tapi itu hanya berlaku untuk telinga orang biasa. Sedangkan para pendekar tentunya bisa meredam suara benturan senjata tersebut. Seperti sudah diatur sebelumnya, para pendekar ini seolah-olah hendak mengeroyok jarawana. Padahal ini hanya untuk mengguncangkan mental si kepala bajak laut itu. Nyali jarawana semakin menciut, dia menjadi kehilangan akal untuk mempertahankan diri. Dalam pikirannya sudah menduga akan bernasib sama seperti beranjangan. Dia berpikir beranjangan pasti sering disiksa ketika menjadi tawanan para pendekar ini. Sehingga timbul pikiran daripada disiksa yang melahirkan perasaan hidup segan mati tak mau, maka lebih baik mati sekalian. Maka jarawana menyerang dengan cara nekat, dia tidak peduli pedangnya melukai diri sendiri, tapi setidaknya dia juga ingin memberikan luka-luka kepada lawannya. Namun, tentu saja Dewa Warman tidak mau bertindak ceroboh. Dia mencari kesempatan dari serangan jarawana yang membabi buta tak, nekat tak terkendali. Mundur, teriak Radeva sambil mengangkat busur dan membentangkan talinya yang sudah terpasang anak panah. Dewa Warman langsung mengikuti saran temannya, dia meloncat mundur berbarengan dengan anak panah yang melesat cepat. Shoot, trap, gerakan jarawana terhenti ketika anak panah menembus jantungnya. Tubuhnya langsung ambruk, beberapa kali dia berusaha bergerak, tapi tak mampu sampai akhirnya benar-benar tak berkutik iagi. Habis sudah penghuni kapal ini sampai ke pemimpinnya juga. Artinya habis juga riwayat bajak laut pimpinan jarawana. Tinggalkan kapal ini, kita gunakan kapal yang itu saja, Dewa Warman memimpin para pendekar kembali ke kapal sebelah. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan laut, ketika melihat ke langit, tampaknya hari sudah mendekati pagi. Kalau kau tahu sarangnya Bratawali, maka bawalah kami ke sana, kata Raganata kepada beranjangan. Baiklah, kali ini kalian akan menemukan kesialan dan akan mampus ancam beranjangan walaupun dirinya sudah tak berdaya. Menurut beranjangan, kelompok bajak laut terkuat yang dipimpin Bratawali bersarang di sebuah pulau kecil tak bernama Sebelah Utara. Maka sebelum pagi menjelang, kapal diarahkan ke tempat tujuan. Angin laut juga sudah mulai bertiup ke darat yang dimanfaatkan oleh kapal ini. Sedangkan para pendekar tetap menggunakan tenaga dalam guna membantu agar kapal melaju lebih cepat. Ketika cahaya putih muncul di ufuk timur, di sebelah utara tampak satu titik yang merupakan sebuah pulau. Itukah markas Bratawali, sementara beranjangan tampak mengulas senyum. Jarak menuju pulau tak bernama itu masih sekitar 100 tombak, tapi udara terasa aneh. Ada lapisan energi negatif seolah menjadi tabir penghalang. Laju kapal pun melambat walaupun sudah dibantu tenaga dalam. Para pendekar langsung waspada, lawan terus kita harus sampai mendarat di sana, seru Raganata. Yang lain segera tingkatkan tenaga dalam kapal kembali melaju kencang, tapi tekanan hawa sakti semakin kuat. Malah angin bertiup kencang, bukan ke arah daratan, tapi dari arah pulau tersebut berusaha menghempas kapal kembali ke tengah laut. Bertahan terus teriak Dewa Warman, para pendekar semangat pantang mundur demi ketentraman warga yang berada di sekitar laut. Kejahatan harus dilenyapkan walaupun tidak akan punah di muka bumi, tapi setidaknya tidak ada yang berani lagi berbuat jahat. Sementara bagi Kameswara merasakan hawa lain, dia mendeteksi adanya hawa siluman dari pulau yang menjadi markas bajak laut pimpinan Bratawali itu. Awas di belakang, teriak salah seorang, kaget ketika melihat ke belakang. Ketika semuanya menoleh ke belakang, mereka melihat ada tiga pusaran air besar yang meninggi bagai menusuk langit hendak menelan kapal. Gawat, jangan takut tetap tenang, sedangkan beranjangan malah tertawa lantang. Kalian akan mampus di sini, Hahaha, melihat situasi yang membahayakan nyawa seperti ini, Kameswara terpancing untuk menggunakan kekuatan aslinya sebagai titisan dewa, tapi dia bingung. Beberapa kejap kemudian dia menemukan solusi, Kameswara segera menggunakan ilmu pukulan penggetar jagad, sehingga tidak perlu mengeluarkan pedang pembelah langit dari kamar ajaib. Kameswara berkelebat ke bagian belakang, sampai di sana dia menggerakkan kedua tangan mengeluarkan ilmu pukulan penggetar jagad. Yang lain tampak penasaran, apa yang akan dilakukan Kameswara, hawa sakti kuat membungkus tubuh Kameswara. Dari kedua tangannya keluar gelombang angin yang tidak bisa dilihat, tapi dapat dirasakan. Para pendekar lain terkesiap sekaligus kagum melihat kekuatan yang begitu besar. Raganata sendiri tidak menyangka anak dari teman ayahnya ini memiliki kesaktian hebat seperti ini. Kejap berikutnya kedua tangan Kameswara bergerak seperti mendorong benda besar di depannya. Suaf dua gelombang dahsyat melesat menghantam tiga pusaran air raksasa. Lalu terdengar suara ledakan besar bagaikan gunung besar jatuh ke laut. Ledakan ini menghasilkan getaran kuat seperti gempa juga mengakibatkan kapal terdorong jauh sampai mendekati daratan. Sementara pusaran air raksasa hancur bagai kaca berkeping-keping. Ini menjadi keuntungan bagi rombongan pendekar karena dengan begitu mereka jadi mudah menuju daratan. Kapal berhenti karena menyaruk pasir di pantai, sementara para pendekar sudah melompat ke darat meninggalkan beranjangan sendirian. Yang terlihat di pulau ini berupa hutan rimba yang luas dan lebat. Tidak terlihat satupun bangunan di sana, hawa sakti masih terasa menekan, tapi hanya kecil saja sehingga bisa dilawan dengan mudah. Sedangkan Kameswara semakin kuat merasakan adanya siluman di pulau ini. Dia langsung menduga-duga terhadap Bratawali, siapa sebenarnya kepala bajak laut ini. Para pendekar memasuki hutan tersebut melalui jalan kecil yang sepertinya sudah sering dipakai karena melihat kepadatan tanah di jalan tersebut. Kameswara berjalan paling belakang sambil mengawasi setiap sudut hutan yang rimbun itu. Dia mencari dari mana asal hawa siluman ini. Hati-hati, banyak jebakan, ujar Raganata. Baru saja bicara, tiba-tiba puluhan anak panah menghujani mereka dari berbagai arah. Namun, karena mereka pendekar pilih tanding, tentu saja mudah melewati rintangan ini. Woodtrak Raganata yang berada di depan Kameswara tampak heran melihat pemuda itu sama sekali tidak tersentuh serangan anak panah padahal tidak melakukan apa-apa. Anak sulung akitirem ini segera mendekati Kameswara. Barulah dia rasakan ada hawa sakti kuat melindungi. Dia yang berada di dekat Kameswara juga jadi ikut terlindungi. Tidak kusangka, ilmumu sungguh hebat, puji Raganata. Bukan ilmuku yang hebat, tapi anak panah itu yang lemah. Lihatlah, yang lain juga sama. Tidak ada yang tersentuh oleh anak panah. Tepis Kameswara tetap merendah. Tapi, sepertinya kau sedang mencari sesuatu. Raganata juga sadar kalau sikap Kameswara lewat tatapan mata sedang mencari sesuatu. Kameswara bingung. Apakah harus menjawab pertanyaan temannya ini? Kalau dia sedang mencari siluman, mencari siluman, ujar Kameswara tidak peduli apa tanggapan Raganata nanti? Siluman, Raganata kerutkan kening. Mereka berdua masih terus berjalan mengikuti yang lainnya. Sementara serbuan anak panah semakin banyak menjadi ribuan dan tampak rapat juga ukurannya bertambah besar, artinya kekuatannya juga bertambah. Namun, para pendekar masih bisa mengatasinya. Mereka bagaikan menerobos dalam lorong di antara hujan anak panah. Oh, ya, ilmu apa yang kau gunakan tadi ketika memukul pusaran ombak? Tanya Raganata. Pukulan penggetar jagad, Sepertinya aku harus menggunakannya lagi. Hujan anak panah ini semakin deras, maka dari belakang Kameswara melepaskan lagi pukulan penggetar jagad yang membuat hujan anak panah bagai terhempas badai. Dewa Warman dan yang lain tambah kagum terhadap Kameswara. Mereka mengulas senyum sebagai tanda terima kasih. Kemudian segera bergegas masuk lebih dalam lagi, kecuali Kameswara yang masih berjalan tenang. Raganata yang penasaran memilih ikut bersama Kameswara. Aku penasaran dengan siluman yang kau sebut tadi. Pasti tidak sembarangan bicara, bukan? Kata Raganata menjawab pertanyaan yang hanya berupa tatapan mata saja dari Kameswara. Baiklah, tapi jangan sampai yang tahu pinta Kameswara. Raganata diam sesaat sebelum mengangguk tegas. Lalu dia berjalan mengikuti Kameswara yang memilih arah berbeda dari yang lainnya. Anak lelaki Aki Tirem ini tambah penasaran ketika melihat wajah Kameswara tampak seperti memancarkan cahaya yang membuat terkesan gagah berwibawa. Juga hawa sakti yang semakin kuat membuat Raganata sadar bahwa temannya ini ternyata lebih sakti darinya. Siapa sebenarnya Kameswara? Apakah cuma anaknya Sokananta, sahabat ayahnya atau ada hal lain di balik semua itu? yang dilakukan Kameswara adalah menelusuri jejak hawa sakti siluman yang sudah dia dapatkan sejak di atas kapal tadi. Semakin ke dalam semakin kuat hawa saktinya, sepertinya sengaja mengundang Kameswara untuk mendatangi si pemiliknya. Di suatu tempat, seperti di dalam sebuah gua yang cahayanya remang-remang. Tampak seorang lelaki gagah dengan badan tinggi besar bertampang setengah bayah dengan kumis dan jenggot tipis menghiasi wajahnya tengah berdiri di tengah ruangan yang lantainya rata. Dialah Bratawali sang pimpinan bajak laut terkuat yang menguasai perairan di sekitar Raja Tapura. Dia tidak sendirian, Bratawali sedang menghadap satu sosok yang berdiri di ujung ruangan. Sosok cantik, tapi menyeramkan makhluk berwujud wanita cantik berkulit pucat tanpa busana. Sekilas menggiurkan jika melihat tubuh bagian atasnya, tetapi keindahan itu hilang oleh kedua bola matanya yang berwarna merah terang. Belum lagi ternyata dia memiliki enam buah tangan dan yang paling menyeramkan yaitu bagian pinggang ke bawah berupa tubuh ular yang penuh sisik. Siapakah sosok ini? Dialah siluman yang hawa saktinya dirasakan kameswara. Siluman ular bertangan enam yang menjadi junjungan Bratawali sehingga menjadi bajak laut terkuat. Durga naga namanya, Bratawali memuja siluman ini demi mendapatkan kekuatan yang dia inginkan. Dia yang paling sakti diantara lainnya, biar dia menjadi urusanku, kau tidak akan mampu menghadapinya kata Durga naga. Yang dia bicarakan adalah kameswara yang sedang dia pancing ke tempat ini. Sejak masih di atas kapal, Durga naga sudah merasakan kesaktian kameswara yang dibuktikan dengan hancurnya tiga pusaran air raksasa yang dia ciptakan. Bratawali yang mengetahui hal ini langsung merasa bergidik. Jika junjungannya sudah mau turun tangan, berarti musuhnya memang bukan orang sembarangan. Aku serahkan kepada nyai yang lebih tahu cara menghadapinya. Biar yang lainnya, aku dan anak buahku yang membereskan, pergilah. Mereka sudah mulai menghabisi anak buahmu. Baik, aku pergi. Bratawali menjura agak dalam sebelum berbalik lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Dia menaruh harapan besar kepada junjungan yang dipuja dan disembahnya. Dia yakin Durga naga bisa melenyapkan musuh yang paling kuat itu. Sepeninggal Bratawali sosok Durga naga perlahan berubah menjadi wanita cantik seutuhnya. Manusia biasa dengan dua tangan dan kaki yang indah. Durga naga mengulas senyum kecil, bola matanya pun sudah tidak memancarkan sinar merah lagi. Dia menjadi gadis cantik berpakaian ringkas yang memamerkan bagian tubuhnya yang membuat para lelaki mabuk asmara. Aku akan membuatmu mati dalam pelukanku, tapi sebelumnya aku ingin menikmati kejantananmu terlebih dahulu. Apa kau bisa melawan ilmu pengasihan milikku? Sepasang mata lentik Durga naga menatap ke arah mulut gua di depan sana. Pikirannya sudah membayangkan wajah dan tubuh Kameswara yang gagah perkasa. Sejak masih di atas kapal, jika dia gagal membunuh para pendekar itu, maka dia akan melakukan cara kedua, yaitu memancing Kameswara ke tempatnya. Dia datang berdua, biarlah, yang satunya akan menjadi makananku hari ini. Tidak lama kemudian Kameswara dan Raganata masuk ke dalam gua ini. Mereka berhenti kira-kira 15 tombak dari tempatnya Durga Naga. Wanita cantik itu apakah si Luman? Tanya Raganata berbisik. Dalam hati dia gemetar baru pertama kali melihat gadis yang lebih cantik dari adiknya. Nanti kau akan lihat bentuk dia yang sebenarnya, jawab Kameswara. Kenapa berbisik-bisik? Kenapa berhenti di situ? Kemarilah, aku sudah menantikan kedatangan kalian. Mari kita bersenang-senang sambil bicara Durga Naga mengeluarkan ilmu pengasihan andalannya yang ditujukan khusus kepada Kameswara. Karena untuk Raganata tidak perlu menggunakan ilmu ini. Kesaktian Kitab Aksara Sakti langsung bekerja ketika mendengar suara Durga Naga. Kameswara tidak terpengaruh sama sekali, tapi dia pura terpesona melihat gadis cantik jelmaan siluman ular bertangan enam itu. Kameswara mengulas senyum gagah seraya berjalan perlahan mendekati Durga Naga. Ayolah, aku sudah tidak sabar merasakan sentuhan tangan perkasa kalian. Kemudian Durga Naga duduk di sebuah balai kecil di dekatnya. Sementara itu di tempat lain, di halaman depan markas bajak laut yang cukup luas seperti lapangan. Dewa Warman dan kawan-kawan disambut dengan serangan oleh puluhan anak buah beratawali. Tidak seperti kelompok bajak laut sebelumnya yang ilmunya lebih rendah, rata-rata anak buah beratawali ini cukup tangguh. Namun, para pendekar juga bukan keroco yang bodoh. Walaupun masing-masing dikeroyok oleh belasan orang, tapi mereka tidak mudah ditumbangkan, malah mampu memberikan serangan balasan. Dewa Warman mencari-cari di mana beradanya beratawali sambil meladeni pengeroyoknya. Dia ingin segera menemukan si kepala bajak laut itu, tapi perlawanan anak buah beratawali ini tidak memberinya ruang gerak lebih. Hal seperti ini bisa menguras tenaga para pendekar penumpas bajak laut ini. Mereka akan kelelahan ketika menghadapi beratawali yang konon katanya paling sakti di antara bajak laut lainnya. Kalau tidak bisa membunuh, cukup lukai saja, yang penting perlawanan berkurang, teriak Dewa Warman memberikan instruksi. Memang jangan sampai dibunuh bawa ke daratan sebagai bukti dan akan mendapatkan hukuman di sana. Setelah melewati puluhan jurus, ternyata cukup laut juga menumpas anak buah beratawali ini. Sementara sewaktu-waktu beratawali bisa muncul atau menyerang tiba-tiba dengan cara membokong. Meski begitu, para pendekar sudah mampu memberikan luka pada beberapa lawan. Ini cukup membantu menggoyahkan jurus berkelompok yang diperagakan anak buah beratawali. beratawali tidak asal merekrut anak buah, dia mencari orang tangguh dan cerdas. Karena semua anak buahnya digembleng layaknya murid dalam perguruan. Terbukti dengan jurus berkelompok yang tampak kompak, rapat dan saling mengisi. Membuat para pendekar ini sering memutar otak untuk memecahkan formasi tersebut. Walaupun begitu, para pendekar ini masih bisa melindungi dirinya agar tidak terluka. Mereka kerahkan hawa sakti tebal sebagai perisai diri. Dewa Warman sebagai pendekar paling tangguh diantara lainnya tampak sudah mampu mengacaukan formasi jurus lawan. Beberapa lawannya sudah dibuat terluka oleh sabetan pedangnya. Akibatnya formasi jurus mereka mulai goyah, pilih yang terlemah, teriak Dewa Warman memberikan petunjuk sehebat-hebatnya jurus berkelompok, pasti salah satu yang satu ini sering ditutupi oleh lainnya agar tidak kentara. Namun, setelah mendengar petunjuk Dewa Warman, pendekar lainnya mencoba lebih jeli memperhatikan lawannya. Maka setelah menemukan yang terlemah, langsung diincar. Tentunya sambil melindungi dari serangan lainnya. Benar saja setelah yang terlemah ini dibuat terluka, formasi mulai goyah. Cuma satu walaupun terlemah bisa membuat jurus menjadi tidak sempurna. Setelah yang terlemah ini tersingkir dari formasi yang masih bertahan akhirnya tidak peduli kepada temannya tersebut. Mereka lebih fokus menyerang musuh walau jumlahnya berkurang. Para pendekar menjadi tambah semangat menggempur musuh. Meski tenaga terasa mengendur, mendadak seperti bangkit kembali, sedikit demi sedikit jurus berkelompok anak buah beratawali bisa dikacaukan. Karena setelah yang terlemah tersingkir, maka ada lagi yang terlemah berikutnya menjadi incaran para pendekar. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita Pusaka Pembelah Langit Karya Arjunandar. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.